Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah bagian kedua Dari cara memperbaiki power supply SMPS ya Pada sesi ini kita akan membahas Tentang Filter dan PFC Atau power factor Correction Setelah Keluaran dari Directifier pada sesi sebelumnya Ini Masuk kepada rangkaian PFC ya Dalam sebuah SMPS Yang umum digunakan adalah Active PFC atau Active power factor correction Setelah itu Setelah dari rangkaian PFC ini masuk ke Rangkaian filter Yaitu menggunakan Kapasitor Menggunakan elko dengan kapasitas Besar Ada yang menggunakan satu ada yang menggunakan Dua untuk elko jenis ini Biasanya kalau dilihat di board itu Adalah elko yang paling besar ya Pada power supply SMPS Setelah itu Masuk ke Switching Transistor Switching Transistor Setelah Aktif PFC Aktif PFC Di filter Lalu masuk ke rangkaian Switching Transistor Untuk rangkaian PFC ini Ini biasanya menggunakan Beberapa kombinasi Yaitu kombinasi Koil Disini Atau induktor Lalu kombinasi Diode Dioda Ini menggunakan Fast recovery dioda Dan menggunakan MOSFET Ada 3 buah komponen penting Pada aktif PFC ini Rangkaian ini mirip dengan Rangkaian boost converter Silahkan Pelajari tentang boost converter Linknya ada di sebelah sini Silahkan di klik ya Dan juga Ada yang namanya PFC control ya Jadi untuk mengontrol Rangkaian PFC ini Atau power factor correction Bentuk fisiknya Seperti ini ya Ini adalah PSU yang menggunakan PFC Atau power factor correction Ini adalah PFC controlernya Kontrollernya Dan ini adalah PFC kapasitornya Ini adalah Kapasitor yang ini Ini adalah PFC yang ini Dan ini Adalah Lilitan yang ini Untuk Diodanya Ini biasanya Menggunakan 2 kaki Di sini tidak Tidak ada Ini terhalang Di sini Diodanya ada Di sebelah sini Terhalang Jadi Itu menggunakan Fast recovery dioda Ini adalah Bentuk lain Dari Rangkaian PFC Ini menggunakan 2 buah FED Atau 2 buah MOSFET Sama Menggunakan Coil Dan menggunakan Dioda Sama dengan Rangkaian sebelumnya Tetapi Ini lebih spesifik Menggunakan 2 buah FED Di sini Ini adalah MOSFETnya Dan ini adalah Diodanya Sedangkan ini Adalah Switching transistor Di sebelah sini Jadi seperti itu Ini adalah Rangkaian Rangkaian Lain dari PFC Control circuit Rangkaian PFC ini Pada power supply itu Ada yang menggunakan Dan ada yang tidak Menggunakan Untuk power supply Atau SMPS yang low end Fungsi dari Fungsi dari PFC ini Yaitu Memperbaiki Aliran listrik Yang dikonsumsi oleh Peralatan elektronika Jadi untuk Aktif PFC Ini memperbaiki Efektivitas dari Rangkaian listrik PLN Hingga sebesar 95% Sedangkan untuk Pasif PFC Ini bisa Memperbaiki Hingga sebesar 75% Ya Tetapi Jika tidak Menggunakan Non-PFC Ini Efektivitasnya Hanya mencapai 50% Secara sederhana Begini ya Misal Listrik rumah itu Kapasitasnya 900 Watt Ya Dengan nilai PF Atau Power Factor Itu sekitar 50% Jadi sebenarnya Listrik rumah itu Hanya bisa digunakan Sebesar 450 Watt Ya Jika itu lebih Kemungkinan besar Ngetrip ya Atau Jeglek Ya MCB rumah itu Jeglek Seperti itu Jadi dengan menggunakan PFC ini Ini memaksimalkan Daya yang dimiliki Oleh Ya Listrik rumah Seperti itu Oke Lanjut Ini adalah Bentuk fisik Dari Elko Ya Atau rangkaian Filter disini Jika menggunakan Satu buah Elko Atau kapasitor Ini biasanya Bernilai Kapasitor ini 400 V Ya Nilainya sekitar 400 V Tetapi Jika Kapasitor itu Ada 2 Dan dirangkai Secara seri Seperti ini Ini biasanya Nilainya itu Antara 200 Sampai 250 Volt Ya Seperti itu Oke kembali lagi PFC ya Untuk membedakan Ini Non PFC Atau bukan Kita bisa lihat Pada Power supply itu Ya Biasanya tertulis Aktif PFC Atau Non PFC Atau Jika Disana tertulis Ya Bisa bekerja pada Tegangan 100 Sampai 230 Volt Itu berarti Aktif PFC Ya Tapi jika Hanya tertulis 220 Volt Itu Non PFC Atau Tertulis 110 Volt Dan 200 Volt Ya Tapi ada Switch Ada Kayak Saklar Itu Juga Tidak Ada PFC Oke Mungkin itu Pada Video selanjutnya Saya akan Membahas Tentang Switching Transistor Dan Macam-macamnya Terima kasih Selamat menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh